Aku tidak mau jika Mada menjadi pendamping Karena Mada tidak pantas berada di sampingku Walaupun orang-orang bilang Mada mempunyai kesaktian yang sangat-sangat tinggi Kenapa kamu mengikutiku? Untuk mengalahkannya Aku tidak akan melayani mu Kita harus bertarung dulu Paman, ini bukan gempa biasa Betul, Chris Prabu Ini getaran dari Chris di tubuh Mada Apa yang terjadi dengan anak itu? Paman, El Gempa apa ini? Kenapa getarannya begitu hebat? Mada Mada? Apa hubungannya dengan Mada? Ini pertarungan dua kesaktian Aku titip Bang Rani dan Liditya Baik, Paman Ewa mau kemana? Aku mau mencari Mada Ampun Raden Sebaiknya kita masuk Untuk menjaga Nyimaz Mangeran Baik, Paman Kang Bo Gempa apa ini? Entahlah Rai Tapi getarannya kuat sekali Aditya Anakku ada di luar sana Rai Sebaiknya kamu perintahkan seorang menggalau Untuk menjemput Raden Aditya Getaran ini sangat aneh, Paman Paman Kenapa Paman diam saja? Ampun, Pangeran Paman Paman hanya teringat dengan peristiwa yang sama Dalam beberapa waktu yang lalu, Pangeran Peristiwa yang sama? Apa maksud Paman? Paman Ini bukan gempa biasa Betul, Gus Prabu Ini getaran Dari kris di tubuh Mada Jadi Ini getaran kris condong campur yang ada di dalam tubuh Mada, Paman Iya, betul, Pangeran Getaran yang sama pernah terjadi Dan ini Masih sangat membekas dalam ingatan Paman Kerisakti itu Iya, kerisakti itu Seharusnya aku yang memilikinya, Paman Bukan Mada Karena Mada bukan keluarga istana Dari kris di tubuh Mada Apa yang terjadi dengan anak itu? Terima kasih telah menonton! Keris itu memang sangat sakti Tidak mudah untuk menakukkannya Sekarang dia menghilang Aku harus mencarinya dan harus mendapatkannya Ketaranya hilang Ketaranya hilang Mada Ketaranya hilang Kebu hirang Ketaranya hilang Siapa yang sedang bertarung, Paman? Mada Dan Kobo Hirung Jagat Dewa Batara Patiraga pasti ada di belakang pertarungan itu Ya, Patiraga tahu Keris condong campur itu ada di dalam tubuh Mada Lalu sekarang Mada ada di mana, Paman? Mada ada di sebelah utara alas gondang Aku akan menyusul Mada Jangan Biar aku saja menyusul Kamu kembali ke istana Dan berjaga-jaga Siapa tahu Ada musuh yang memanfaatkan situasi ini Baik, Pak Aku pergi dulu Jagat Dewa Batara Tolong jagalah Mada Limpaman Wungku Prajurit Hamba Gusti Kalian jemput Raden Sedar Katakan ini perintah dari Gusti Permaisuri yang tidak bisa dibantah Sendikodawu Gusti Terima kasih telah menonton Penyusup Berani-beraninya kamu minjakan kakimu di istana Bersiaplah meninggalkan nyawa Jangan lupa directory Jangan lupa hanya menyuruh Jangan lupa będzie Jangan lupa Ten spelling Jangan lupa Jangan lupa C Gross Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Bayang-nya Jangan lupa Masih bernapas? Aku harus membawa dia pergi, disini tidak aman. Terima kasih. 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 sebaik. Terima kasih. 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 hahahaha Singolau Mada nasi dari kayu bakar Mada nasi dari kayu bakar Mada nasi dari kayu bakar Masa aku jadi murid Aku akan jadi sakti Oh hehehe Singolau akan melibas semua musuh Huh? Terima kasih telah menonton! Aku semua! Aku menantang kalian! Sombong! Ajun! Sambung! 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 Sakit lagi! Aku sakti! Aku sakti! Aku sakti! Hahaha! Hei! Kamu itu ngapain? Tertawa-tawa sendiri! Apakah kamu sudah gila? Enggak, Nek! Aku masih waras, Nek! Enggak! Aku lagi menghayal, Nek! Menghayal jadi orang sakti! Kemudian aku akan melawan musuh-musuh, Nek! Begitu, Nek! Aku tidak beruntung kewelaanmu! Aku bisa mengatasi masalahku sendiri! Dasar gemplu! Tapi, Nek! Nek! Tolong aku angkat jadi muridmu, Nek! Berikan aku ke saktian, Nek! Tolong! Sudah masak masing belum? Belum, Nek! Kalau gitu... Sana! Masak! Aku lapar! Setelah itu... Kita latihan, Nek! Ya! 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 Latihan kesaktian, Nek! Ya! Latihan kesaktian, Nek! Apa? Latihan memasak sayur! Ya! 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 Latihan masak sayur! Gendeng! Gendeng nenek gendeng! Masak sayur! Kolatihan! Tidak! Menjauhlah kalian dari pangeran Hei bocah! Siapa kau? Cari mati ya? Pergilah! Dan biarkan kami menculik dia Dan kami akan meminta tebusan dari istana Jangan sampai kami menyakiti kamu! Aku tidak akan pergi Kalianlah yang harus pergi Aku akan mengampuni kalian Kurang aja Hajar dia! Ayo! Pangeran baik-baik saja Aku baik-baik saja Aku tidak perlu ditolong Maaf pangeran Sedang apa pangeran ada di alas gondang Ini sangat jauh dari istana Itu bukan urusanmu Mada Maaf pangeran Maaf atas kelancangan Mada bertanya pada pangeran Tapi Hutan ini sangat berbahaya Banyak siluman dan pendekar jahat Sudah lama Mada Aku ini calon raja Jadi tidak ada yang berani menggangguku Apa yang terjadi dengan paman ala yuda? Oh itu Paman ala yuda berkelahi dan kelelahan Dia terluka dalam Aku tahu Kamu tidak bisa mengobati paman ala yuda Mada akan mencobanya pangeranmu Tidak Syukurlah, Paman Allah Yudha sudah siuman. Bang Eray, Mada, apa yang terjadi? Paman pingsan, dibokong oleh seseorang. Aku sudah mengejar orangnya, dan mengalahkan orang itu. Aku ingin mengobati Paman, tapi Mada sudah datang. Terima kasih, Mada. Maaf, Pangeran. Mada tidak bisa menemani Pangeran dan Paman. Karena Mada harus ke desa Kedahu untuk mencari obat. Pergilah, Mada. Mada pamit Pangeran, Paman. Iya, Mada. Apa yang terjadi dengan Paman? Kenapa Paman tidak mengambil krisnya? Ampun, Pangeran. Tadi, tadi ada yang membokong Paman. Sehingga Paman terluka seperti ini. Aku tidak suka kegagalan, Paman. Ampun, Pangeran. Maafkan, Paman. Paman janji. Paman akan berusaha. Baiklah. Aku mengampuni Paman. Lain kali. Jangan harap aku mengampuni Paman. Sebaiknya kita pulang. Aku tidak mau ada orang yang mengetahui kalau kita sedang mencari kris condong campur itu. Baik, Pangeran. Paman. Apa Paman nyakitnya? Kang Mas pergi ke hutan alas kondang ini. Iya, Radu. Tadi sebelum pergi, Paman menanyakan hal ini kepada Yang Wunggup. Dan Yang Wunggup mengatakan begitu. Apa yang sedang Kang Mas lakukan di alas kondang? Paman kurang tahu, Radu. Yang Wunggup tidak mengatakannya kepada Paman. Ya sudah. Kalau begitu, kita jangan menghabiskan waktu. Ayo kita cari Kang Mas. Jol, Jol. Lihat itu, Jol. Sedang apa mereka di sini? Jangan-jangan mereka juga ingin merebut kris condong campur. Wah, ini berarti kita punya sayangan baru ini. Kurang ajar. Kita serang mereka. Kita serang ini. Serang ini? Eh, asal bodoh. Keren takut. Mereka itu kan bukan Mada dan bukan Manggala. Untuk apa takut? Ayo, serang. Ayo, serang. Ayo, serang. Eh, sedang apa kalian di sini? Itu bukan urusan, wanita siuman. Berani kamu menghinaku? Rasakan ini. Jangan, jangan. Ada apa, Raden? Sepertinya, ada yang sedang bertarung. Iya. Sepertinya dari arah sana, Raden. Ayo, kita ke sana. Berhenti! Nyi, ada pasukan Maja Pahit, Nyi. Waduh, Nyi. Kita mesti gimana, Nyi? Sungguh tidak menguntungkan. Cepat pergi dari sini. Ayo. Ayo, ayo, wan. Ayo. Jangan dikejar. Biarkan mereka pergi. Alayuda. Mengapa kamu mengajak pangeran ke tempat ini? Tadi, saya... Aku yang mengajak paman. Kang Mas! Kenapa Kang Mas mengajaknya? Ini berbahaya, Kang Mas. Aku ini calon raja. Aku ingin menang lebih dekat kerajaanku. Dan aku juga ingin tahu seberapa luasnya kerajaan Maja Pahit ini. Dan aku ingin tahu bagaimana cara mengelola sumber daya di kerajaan Maja Pahit ini. Ampun, pangeran. Tapi mengapa pangeran hanya pergi berdua? Kalau pangeran mau, hamba dan prajurit secukupnya. Bisa mengawal pangeran. Kang Mas! Situasi sekarang sedang tidak aman. Kita harus selalu waspada. Kita khawatir. Jika ada yang terjadi sesuatu pada Kang Mas. Dimas, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Buktinya, aku baik-baik saja bukan? Sudah. Sebaiknya kita kembali ke istana. Gusti Rat dan Gusti Permaisuri pasti sangat mengkhawatirkan kalian. Tolonglah. Tolong kaki kakek. Tolonglah. Tolonglah. Kakek itu butuh pertolongan. Sedangkan aku harus mencari obat untuk bium. Sebaiknya, aku menolong kakek itu dulu. Biar aku bantu, kakek. Terima kasih, nak. Kamu memang anak yang terpilih, nak. Hatimu baik. Lagi kanuragamu cukup mumpuni, nak. Terima kasih, kak. Kamu mau ke mana? Aku mau ke desa Kedahu, kak. Untuk menemui kakek Nalan Taka. Kakek tahu di mana desa Kedahu. Ya. Kamu jalan terus ke sana. Nanti kamu akan menemukan desa itu. Terima kasih, kak. Aku akan melanjutkan perjalanan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Sang Hyang Widi segera memberi kesehatan kepada Nimas Mangra. Aku juga berharap demikian. Karena kesembuhan Nimas Mangra ini akan membuat kejiwaan Mada membaik. Dan juga membawa semangat baru. Saya akan menjaga Nimas Mangra sampai ia sembuh, Ehang. Tidak perlu. Raden tidak perlu cemas. Mas, Mada pasti mau bawa obatnya. Sebaiknya Raden pulang ke istana. Karena pertandingan akan dimulai lagi. Aku akan memberitahu Mada bahwa Raden sudah menjaga Biumi. Baik, Ehang. Saya akan ke pertarungan. Saya mohon diri, Ehang. Perlu sih, kek. Apa? Ini desa Kedahun. Kamu sekarang ini sudah berada di desa Kedahun. Kamu tadi yang mencari rumah Kinalantaka. Bagaimana kakek besar tahu? Akulah yang bernama Kinalantaka. Kenapa, Ki? Kenapa kamu selakayaan aku? Justru aku menambah kekuatan dia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.